PDKT ini ada yang menyebutnya mungkin bagi teman-teman yang menjalannya secara syariah akan menyebut ta'aruf gitu ya Pendekatan ini bisa macam-macam cuman Sobat Psikologi Cinta ya bertemu kembali dengan saya Erwin kali ini saya sendiri di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PDKT ya PDKT itu sesimpel ini judulnya seperti itu karena ya PDKT itu memang simple gitu ya PDKT merupakan akronim atau singkatan dari pendekatan ya dihilangin aja semua huruf vokalnya harusnya PDKTN gitu Tapi ya pendekatan yang tujuan utamanya adalah menjadikan seseorang untuk lebih dari sosok seorang temen lebih dari cuman sekedar kenal saja tapi lebih dari semua itu gitu ya ada yang menganggap pacar ada yang menganggap calon istri apapun lah itu kan cuman sekedar sebutan aja Nah fase ini mau tidak mau memang dilewati dalam setiap tahapan gitu ya PDKT ini ada yang menyebutnya mungkin bagi teman-teman yang menjalannya secara syariah akan menyebut ta'aruf gitu ya Pendekatan ini bisa macam-macam cuman yang ingin kita bahas di video ini berkaitan dengan PDKT itu simple gitu ya banyak orang yang seperti ini PDKT itu ya mereka punya mindset ketika seseorang melakukan PDKT artinya mereka akan berjuang mereka akan melakukan segala macam daya dan upaya untuk mendapatkan sosok perempuan yang mereka sukai Bayangin men berjuang gitu loh kayak mengusir penjajah gitu kayak yang melakukan segala daya dan upaya segala yang yang mampu semuanya yang dia bisa dilakukan untuk itu tadi menjadikan sosok wanita tersebut mau menerima dia sebagai pacar teman dekat calon suami atau calon istri dan sebagainya Padahal kalau kalian pikir ya coba bayangkan seseorang yang melakukan apa saja bahkan bisa dibilang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dalam hal ini konteksnya adalah untuk mendapatkan wanita atau mendapatkan pria Alangkah jahatnya orang tersebut karena dia melakukan semuanya gitu melakukan segala macam hal dan terbukti ya kalau mau jujur banyak orang yang mulai dari berbohong mulai dari yang namanya ngutang sana sini untuk PDKT gitu ya mulai dari ya dalam tanda petik kehilangan kewarasan dalam artian untuk mendapatkan sosok wanita tersebut artinya kontang-panting melakukan sesuatu yang nggak masuk di akal nggak masuk di logika nah itu kan sangat ribet gitu PDKT itu ya kita mencari sosok dimana seseorang ya yang sesuai dengan kriteria kita sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan apa yang kita idamkan sebagai jodoh kita atau sebagai pasangan kita kelak gitu ya dan mereka merespon dengan hal yang sama ketika tidak dapat respon semacam seperti itu oke lah mungkin kita butuh waktu gitu ya ada yang istilah yang menyatakan cinta itu karena terbiasa tapi waktu ini juga harus di ada deadline di sana ada tenggat waktu di sana nggak bisa karena banyak sekali ya teman-teman saya yang menghabiskan sampai puluhan tahun untuk mendekati seseorang menunggu seseorang itu putus dari pacarnya saat ini menunggu sampai dia itu bercerai dengan suaminya saat ini itu PDKT macam apa gitu itu PDKT yang so complicated PDKT itu enggak semacam seperti itu PDKT sesimpelnya tadi ini ya sesuai dengan kriteria dan dia mendapatkan respon yang sama kalau tidak mendapatkan respon yang sama kalian ya melakukan berbagai macam cara untuk itu tadi ya melakukan berbagai macam pengorbanan untuk menarik simpati dia untuk menarik perhatian dia sampai terus kemudian dia jatuh ke pelokan kalian ya itu sama aja kalian memaksakan kehendak kalian gitu loh seperti itu jadi PDKT ada tengkat waktunya PDKT memang ada tahapan dimana kalian harus melakukan bentuk suatu perhatian bentuk suatu kasih sayang bentuk suatu care gitu ya kepedulian gitu ya tapi tidak terus kemudian semuanya itu menjadi over gitu loh semuanya itu menjadi terlalu rumit terlalu terus kemudian kayak menganggap wanita itu sebagai sosok yang misterius sering kok di komentar itu wanita itu kita lakukan semacam seperti ini respon dia seperti ini seperti ini buat apa gitu loh kalian kan wanita ini bukan suatu objek penelitian sehingga kalian menyimpulkan wanita itu kayak gini kayak gitu dan sebagainya ya enggak gitu terima wanita itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya sesimpel itu kok jadi kalau memang kalian suka ya kalian utarakan gitu kalau kalian memang misalnya katakanlah pengen untuk lebih dekat dengan dia ya bilang aja istilahnya permisi lah ke mereka gitu kita mau bertamu saja kan kita ketok pintu kita ucapkan salam Assalamualaikum kita tekan bel dan sebagainya ada tata kerama disitu ada tahapan yang lakukan disitu terus kemudian kalau misalnya si pemilik rumah ini katakanlah tidak menerima kehadiran kita dan sebagainya ya kita nggak boleh maksa please lah tolonglah biarkan saya masuk kasih saya waktu sebentar untuk masuk untuk melihat rumah kamu dan sebagainya ya itu egois gitu loh itu itu nggak pantas dilakukan dalam sesi PDKT jadi kita pastikan ya seseorang yang akan kita dekati ya seseorang yang saya analogikan tadi ya kita masukin rumahnya mereka memang bersedia mereka memang welcome mereka memang bisa menerima kita ya dengan segala kelebihan dan kekurangan nggak perlulah kita tunjuk-tunjukin semuanya biarkan dengan sendirinya ya semuanya terjadi secara alamiah secara natural begitu ya dan kalau misalnya kalian masih kesulitan untuk melakukan sesi PDKT kalian bisa mengikuti kelas judo nanti ada tahapan-tahapan yang bisa kita ajarkan kepada kalian kaitannya dengan PDKT ini ya dan pasti akan sangat bermanfaat ya jadi silahkan bergabung untuk mengikuti kelas judo untuk info lebih lengkapnya kunjungi website kita di psikologicinta.com atau kalian sudah bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi